Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Saat itu sekitar tahun 2016, waktu itu terakhir kali kami sekeluarga berlibur ke Jogja. Kami memilih hotel yang tidak terlalu jauh dari jalan regendaris itu. Hotelnya bukan hotel berbintang sih, tapi ya cukup representatif lah. Mungkin hanya tiga lantai ya hotelnya, jadi hotel kecil, dan sepertinya sudah agak tua gitu. Kami dapat kamar di lantai satu, dan kamar kami itu tepat di ujung lorong lantai satu itu. Waktu kami membuka pintu kamar, dan seperti biasa ya setiap kali kalau masuk ke salah satu bangunan atau kamar yang baru, itu saya selalu mengucapkan salam. Jadi saat pintu dibuka, saya ucapkan salamualaikum gitu. Tapi pada saat itu, saya melihat ada sesosok perempuan yang sedang tidur di atas tempat tidur kami. Jadi seperti apa ya, bersender gitu, di atas handbag tempat tidur. Saya kaget waktu itu, saya hanya mengucap astagfirullah gitu. Dan suami saya nanya gitu, kenapa mah? Saya bilang itu, ada yang duduk di situ, saya bilang gitu. Tapi suami saya cuma bilang, ah mana, nggak ada gitu. Terus ya sudah, dan itu memang hanya sepersekian detik gitu. Tapi itu jelas saya lihat. Terus ya sudah, kami tinggal di Jogja, di kamar hotel itu, mungkin sekitar 4 malam saat itu. Malam pertama, kami tidur di hotel itu, tidak ada yang terjadi hal yang aneh. Hanya pada saat tengah malam, saya mendengar alunan gending Jawa yang cukup kencang. Dan itu keras banget ya, maksudnya kedengeran jelas gitu. Seperti ada acara mantenan gitu di lantai bawah. Kan hotel kami di lantai satu ya. Jadi kalau ada mantenan atau ada acara apa gitu yang mempergunakan musik gending seperti itu, pasti terdengar jelas. Saya pikir ya sudah lah, mungkin karena di Jogja dan lagi liburan, ya wajar ya kalau ada gamelanan gitu pada saat malam hari. Esok paginya pada saat sarapan, saya bertanya pada resepsionis. Saya tanya sama resepsionisnya, saya bilang, mbak, tadi malam ada acara gendingan ya. Maksudnya ada tanggapan itu di lobby. Dan mbaknya hanya mengong dan bilang, gak ada apa-apa bu tadi malam. Ya, saya pikir ya sudah lah. Atau mungkin saya yang salah dengar gitu. malam keduanya juga tenang, tidak tidak ada kejadian yang apa-apa menggerikan atau apapun. Tapi pada malam ketiga, suatu malam itu, saya mendengar ada suara pintu diketuk. Awalnya pelan, tapi makin lama suaranya makin kencang. saya mencoba mengintip dari lubang pintu dan tidak ada apa-apa sih. Lalu saya kembali ke tempat tidur. Tapi begitu saya kembali ke tempat tidur, ketukan pintu itu makin keras. Dan keras sekali waktu itu. Saya mencoba membangunkan suami saya. Suami saya cuma bilang, apa sih? ada yang ngetok saya bilang gitu. Lalu dia bangun dan dia mengintip juga dari lubang kunci. Dia bilang gak ada apa-apa koma. Kamu setelah dengar kali katanya begitu. Ayo tidur lagi. Terus ya sudah saya mencoba untuk tidur lagi. Tapi beberapa saat kemudian ketukan itu terdengar lagi. Dan kali ini tambah kencang suaranya. Akhirnya saya bangun dan saya kembali mengintip di lubang pintu. Tidak ada apa-apa sih. Dan anehnya saat itu saya punya keinginan untuk keluar. Jadi saya buka pintu kamar saya. Begitu saya buka pintu kamar saya. Di sisi sebelah kiri tempat kamar kami saya melihat ada sesosok perempuan berbaju putih berambut panjang ya kuntilanak lah sedang berdiri membelakangi kami dan sedang mengetuk pintu kamar sebelah. Dan mengetuknya bukan pakai tangan tapi pakai kepala. jadi dia mengetuk dengan keras dengan kepalanya. Saya hanya saya sempat freeze ya waktu itu karena gak tahu mau ngapain dan akhirnya pada saat perempuan itu tiba-tiba berhenti berhenti mengetuk dan kepalanya tiba-tiba di menoleh ke arah saya saya langsung cepat-cepat masuk ke kamar dan mengunci pintu. langsung saya ambil wudhu dan saya sholat hajud malam itu karena saya ketakutan saya gak tahu bagaimana cara menghilangkan ketakutan ini dan pikiran saya pokoknya jangan sampai perempuan itu masuk ke kamar saya gitu waktu itu anak saya juga masih kecil ya jadi jangan sampai kejadian mengerikan itu terjadi di dalam kamar kami Alhamdulillah malam itu akhirnya berlalu dan hari terakhir kami di Jogja tengah malam kembali saya merasa ada yang menarik kaki saya 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 bertahan untuk tidak membuka mata karena saya terlalu takut dan saya sudah membayangkan bahwa perempuan itu yang mengganggu kami yang saya takutkan perempuan yang kemarin saya lihat itu yang ada di kamar kami saya merasa dia seperti menarik serimut kami dan saya saya tidak bergeming saya tetap diam sambil mencoba membaca surat yang saya tahu dan akhirnya malam itu pun berlalu kami kami pun pulang kembali ke Jakarta saya tidak tahu apakah yang saya lihat itu benar mereka atau saya hanya berhalusinasi tetapi kalau saya berhalusinasi mengapa kejadian itu serasa seperti sangat jelas saya tidak tahu dan sejak tahun 2018 itu sampai sekarang kami belum kembali lagi Jogja 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton